Kita cobain yang kelapa Tuh, keliatan kan guys Dalamnya, ada kelapanya Gelap guys Lain-lain lampu dulu Aduh-duh Wah, enak ya Enak guys Halo teman-teman semua, berjumpa lagi Dengan aku, Ejo Seorang vlogger Yang juga hobi cosplay Guys Dan ini aku habis foto session Dan tiba-tiba aku dapet insight Gitu ya Dapet ide cemerlang Untuk nyobain satu produk dari McDonald's Soalnya apa? Soalnya dari tadi tuh temenku ya Beberapa, gak cuma satu orang Bilang dan upload Di timeline gitu Kalau produk ini tuh enak banget Guys, ya kan? Jadi bikin penasaran Jadi aku habis foto session Langsung aja kabur Mau nyobain produk baru dari McD Ini Penasaran ke reviewnya? Sebelum itu jangan lupa untuk like Dan subscribe channel youtube aku Di dunia guys Dan ini dia reviewnya Nah, sampai lah kita di McDonald's guys Terus aku mau drive through aja ya Biar gak masuk Soalnya udah malem juga guys Sudah mau malem nih Nah, itu dia guys Nah, itu dia guys Jeng So ini dia guys Penampakannya ya Dari McFlurry Putu Ayu Yang satu kelapa Yang satu lagi Oreo Tuh, itu ada kelapanya ya Dan ini sih katanya pandan guys Tapi kita lihat aja rasanya Gimana gak? Dan kita lihat Wow Kalau ini menggoda banget nih Kayaknya guys Nah, udah disini ya guys Ini dia McFlurry Dua-duanya udah di tangan aku So, mari kita coba Dua-duanya ya Ini khusus yang ijo-ijo-nya Aku penasaran nih Ijo-ijo-nya itu rasanya gimana Ini bubuk gitu sih guys Bubuk ijo ini Bubuk Dia bubuk rasa pandan Cuman Menurut aku sih Rasanya sangat sintetik ya guys Jadi pandannya ya Pandan manis gitu lah ya Kayak di Kayak di roti-roti Temen-temen pernah nyobain gak Roti yang dibeli di supermarket-supermarket gitu Kan ada rasa Ini ya Rasa pandan Rasa Ya begitulah Nah, itu mirip guys Mirip rasanya Sebelah-sebelah Dan aku mau nyobain yang Bentuknya kayak kelapa gitu guys Emang kelapa banget sih Oke, kita coba aduk ya Kita coba aduk Aduk Nah, setelah diaduk Kita coba Enak deh Setelah dicampur Rasanya Lebih membaur sih ya Ini kelapa banget sih rasanya Manis, manis Basically ini rasanya kelapa banget Pandanya sintetis Oke Not bad kok guys Gak suka kelapa Oke, next aku mau nyobain yang oreo ya guys Nah, itu ijo nya sih pandan ya Gelap guys Lain-lain lampu dulu Aduh-aduh Wah Terang ya Keterangan gak tuh Pel ya Daripada gelap Tuh Kelihatan kan Nah Kita coba sekarang Rasanya perpaduannya Gimana ya Seperti yang kita tahu ya Tadi ternyata yang ijo-ijo itu Rasa pandan Pandan sintetis Kayaknya di roti-roti di supermarket gitu guys Kita coba ini Seperti biasa Oreo ya guys Supaya tahu lah ya rasa oreo gimana Ini cuma Oreo Dan Ais krim Ais krim biasa Terus Sama Pandan Kita aduk Teman-teman suka Makan-makan Makan-makan Ini diaduk apa enggak Ini rasanya Aku selalu definisikan ya guys Cuma enak Enak guys Kalau aku sih Lebih suka yang Oreo ya Gak tahu kenapa Kalau yang tadi Kelapa banget soalnya Kalau yang ini Berasa sih kayak Campuran pandan Dan Kukis-kukis gitu Jadi rasanya lebih kaya sih Maksudnya bukan sih kaya ya Lebih ada pahit-pahitnya Kalau dingin lagi sama yang kelapa tadi Yang kelapa ini toppingnya kelapa banget Jadi ada sebuk-sebuk kelapanya Lebih kelapa banget sih Enak guys Aku suka yang Oreo Kayak yang pas ganti gitu Langsung Enak Enak lah Wajib coba deh yang Oreo Coba aku ya Kalau mau coba yang originalnya Coba yang kelapa Enak guys Enak guys Best Gak lebay guys Cuman ini emang enak guys Jangan lupa ya Kalau mau yang enak Menurut aku Person yang foto Ayo Oreo Cuman kalau yang suka kelapa Dan yang Pengen coba yang O-Tetniknya Yang originalnya gimana Tapi yang kelapa ya guys Oke demikian Review aku kali ini Udah malam guys Dan lampu pun Merusak cahayaku Thank you for watching And see you guys next episode Jangan lupa untuk like Dan subscribe channel youtube aku ya guys See ya Bye 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 Bye